Masker menghaluskan dan mencerahkan wajah dengan cepat dan alami kulit wajah yang kasar bisa menyebabkan wajah tampak kusam dan tidak bercahaya. Wajah merupakan salah satu aset bagian tubuh kita yang harus dijaga dan dirawat, terutama untuk kaum wanita, merawat dan memerindah wajah tentunya suatu hal yang sangat penting. Memiliki wajah yang cerah, halus bercahaya tentunya tujuan dari seseorang untuk mendapatkan kecantikan alami. Wajah yang kasar dan kusam sering menjadi masalah yang harus dicari solusinya. Biasanya Anda akan mencari krim-krim yang tersedia di pasaran, yang menawarkan keunggulan seperti dapat memutihkan wajah, menghaluskan dan mencerahkan kulit wajah, atau Anda akan menempuh jalan dengan mendatangi klinik kecantikan untuk mendapatkan wajah yang halus dan cerah. Kedua solusi tersebut tentunya membutuhkan biaya yang tidak sedikit, apalagi kemungkinan krim yang Anda gunakan tidak cocok dengan kulit wajah Anda sehingga bukan solusi yang didapat, malah sebaliknya akan timbul masalah baru karena efek samping dari krim-krim tersebut. Untuk mendapatkan solusi yang aman tanpa efek samping dan tidak perlu mengeluarkan biaya yang besar, Anda hanya butuh membaca artikel saya tentang masker menghaluskan dan mencerahkan kulit wajah dengan cepat dan alami. Ini di sini saya akan memberikan beberapa masker alami yang dapat Anda gunakan untuk membuat wajah Anda halus dan cerah alami. Simaklah masker apa saja dan bagaimana cara membuatnya, mari simak urayan berikut ini. Masker menghaluskan dan mencerahkan wajah dengan cepat dan alami. 1. Masker menghaluskan dan mencerahkan wajah dengan putih telur Sudah sejak lama banyak orang yang menggunakan putih telur, khususnya putih telur ayam kampung sebagai masker untuk menghaluskan kulit wajah. Selain manfaat ini putih telur juga bermanfaat untuk membuat kulit wajah Anda lembab dan menghilangkan flek hitam di wajah. Caranya dengan menyiapkan satu buah telur ayam kampung, lalu pisahkan antara putih dan bagian kuning telurnya. Bersihkan wajah Anda terlebih dahulu agar manfaat dari putih telur dapat meresap dengan baik. Setelah membersihkan wajah, oleskan putih telur merata ke seluruh bagian wajah, kecuali lingkar mata dan bagian bibir. Setelah itu diamkan hingga putih telur kering dan meresap pada wajah Anda terakhir bilas dengan air hangat hingga wajah benar-benar bersih. 2. Masker menghaluskan dan mencerahkan wajah dengan tomat Buah tomat banyak sekali mengandung vitamin yang baik untuk kesehatan kulit wajah Anda. Vitamin yang terdapat dalam buah tomat, terdiri dari vitamin C, betak roten dan juga likopen yang sangat baik untuk menghaluskan wajah Anda. Selain itu bisa menjadikan kulit Anda lebih cerah karena kandungan sitratnya bisa mengangkat sel kulit mati dan menggantinya dengan sel baru. Cara membuat masker tomat yaitu, ambil 1 buah tomat merah berukuran sedang, kemudian cuci bersih. Siapkan kira-kira 1 gelas air panas dan rendam tomat tadi ke dalam air panas, tunggu beberapa saat. Setelah itu kupas kulit tomat dan haluskan daging tomat. Pakailah masker tomat ini sambil diberikan bijetan halus agar khasiat dari buah tomat dapat meresap. Diamkan selama mazo jam kemudian bilas dengan air hingga bersih. Lakukan perawatan wajah dengan masker tomat ini kurang lebih 2-3 kali seminggu untuk menghaluskan wajah dengan cepat. 3. Masker menghaluskan dan mencerahkan wajah dengan masker bengkuang Dalam kehidupan sehari-hari mungkin sering sekali kita jumpai produk-produk kecantikan yang menggunakan bengkuang sebagai bahan dasar produk mereka. Hal ini karena khasiat bengkuang memang baik untuk menjaga kesehatan dan kecantikan kulit, terutama untuk membuat kulit wajah Anda halus dan cerah. Kendati pun sudah banyak sekali produk masker bengkuang yang siap pakai ada baiknya kita memilih masker alami bengkuang yang bisa kita buat sendiri dengan mudah, karena selain bebas dari bahan kimia masker alami bengkuang ini tentunya lebih efektif dan aman, tanpa menimbulkan efek samping walaupun dipakai setiap hari. Cara pembuatannya sangat gampang, ambil satu buah bengkuang berukuran besar, kupas dan bersihkan. Parut bengkuang yang sudah dibersihkan tadi, kemudian peras dan tempatkan air perasannya ke dalam mangkuk beling transparan. Diamkan selama pukul 1 jam, supaya sari bengkuang mengendap dan terpisah dari airnya. Buang air bengkuang dan sisakan endapannya untuk digunakan sebagai masker untuk menghaluskan wajah Anda untuk mendapatkan wajah yang halus dan cerah Anda bisa menggunakan masker bengkuang ini setiap hari. 4. Masker menghaluskan dan mencerahkan wajah dengan masker jagung untuk mendapatkan kulit wajah yang halus dan cerah tidaklah terlalu sulit. Kita bisa menggunakan bahan-bahan alami yang ada di sekitar kita dari jenis buah ataupun sayuran, tidak terkecuali jagung. Jagung yang biasa dikonsumsi sebagai salah satu sayuran, bisa dibuat menjadi masker untuk menghaluskan dan mencerahkan wajah Anda. Kandungan nutrisi yang terdapat pada jagung bisa menghaluskan dan mencerahkan kulit wajah, selain itu bisa juga mencegah timbulnya jerawat. Cara membuat masker jagung yaitu, ambil satu buah jagung lalu kupas kulitnya dan cuci bersih. Haluskan jagung dengan cara diparut. Gunakan hasil parutan ini untuk masker wajah Anda untuk mendapatkan hasil yang sempurna. Bersihkan wajah Anda terlebih dahulu sebelum pemakaian masker jagung ini, supaya wajah Anda menjadi halus dan cerah seperti keinginan Anda. 5. Menghaluskan dan mencerahkan wajah dengan masker buah apel selain enak dimakan dan berkhasiat bagi kesehatan tubuh, buah apel juga bisa dijadikan masker untuk membuat wajah Anda halus dan cerah. Vitamin yang ada pada buah apel dipercaya mampu menangkal radikal bebas yang bisa membuat wajah Anda kusam. Untuk membuat masker buah apel sebaiknya bagian kulit apel jangan dikupas, karena pada bagian kulit ini banyak terdapat nutrisi yang baik untuk kulit wajah Anda. Membuat masker buah apel sangatlah mudah, hanya dengan menghaluskan satu buah apel merah yang sudah dicuci bersih kemudian aplikasikan ke wajah Anda. Diamkan sekitar 30 menit lalu bilas hingga bersih. 6. Masker menghaluskan dan mencerahkan wajah dengan masker pisang ambon selain terkenal dengan kandungan kalium yang cukup tinggi, buah pisang juga baik untuk membuat wajah Anda halus dan cerah. Penggunaan buah pisang ini bisa ditambahkan dengan madu agar masker buah pisang ambon ini lebih berkhasiat baik untuk kulit wajah Anda haluskan satu buah pisang ambon kemudian tambahkan satu sendok makan madu. Aduk hingga tercampur rata. Ratakan ke seluruh wajah masker buah pisang ini sambil dipijat lembut, diamkan selama 30 menit kemudian cuci wajah hingga bersih. 7. Masker menghaluskan dan mencerahkan wajah dengan masker pepaya buah yang satu ini sangat mudah. Kita jumpai di sekitar kita khasiat pepaya yang sangat baik untuk perawatan wajah Anda memang sudah dikenal sudah sejak lama. Menurut penelitian dalam buah pepaya banyak terdapat berbagai vitamin yang baik menutrisi kulit wajah Anda sehingga menjadikan wajah Anda halus dan cerah. Untuk membuatnya cukup gunakan sekitar 20 gram buah pepaya masak dan haluskan dengan sendok. Gunakan masker pepaya ini ke seluruh bagian wajah, diamkan selama mazo jam lalu bilas dengan air hingga bersih. Cukup mudah bukan untuk membuat masker menghaluskan dan mencerahkan wajah dengan cepat dan alami. Tidak perlu repot-repot untuk pergi ke salon atau mengeluarkan sejumlah biaya untuk membeli krim pencerah wajah, cukup gunakan bahan alami yang banyak tersedia di sekitar kita, seperti yang sudah saya contohkan di atas. Semoga artikel ini bermanfaat dan bisa menjadi solusi bagi Anda yang sedang mencari cara untuk menghaluskan dan mencerahkan wajah Anda dengan cara yang cepat dan alami.